Injil Lukas Fasal yang ke-16 Ayat ke-19 sampai ayat yang ke-31 Ini adalah bagian akhir dari pasal 16 Saya akan membaca untuk kita sekalian perumpamaan Tentang orang kaya dan Lazarus Mari kita menikmati lagi ayat-ayat ini Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus Badannya penuh dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya Kemudian matilah orang niskin itu Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham Orang kaya itu juga mati Lalu dikubur Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut Ia memandang ke atas Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya Lalu ia berseru katanya Bapak Abraham, kasihanilah aku Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air Dan menyejukkan lidahku Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini Tetapi Abraham berkata Anak ingatlah Bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu Sedangkan Lazarus segala yang buruk Sekarang ia mendapat hiburan Dan engkau sangat menderita Selain daripada itu Di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu Ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami Tidak dapat menyeberang Kata orang itu Kalau demikian Aku minta kepadamu Bapak supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku Sebab masih ada lima orang saudaraku Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh Agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini Tetapi kata Abraham Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu Jawab orang itu Tidak Bapak Abraham Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka Mereka akan bertobat Kata Abraham kepadanya Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi Mereka tidak juga akan mau diyakinkan Sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati Haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa Harta terbesar setiap orang itu adalah jiwanya sendiri Amen Saudara kita harus Menyadari dan menerima kebenaran ini Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan jiwa kita Berhentikan orang kaya ini Saudara Sangat kaya Selalu hidup dalam kemewahan Tetapi dia kehilangan nyawanya Apa artinya semua kekayaan jika pada akhirnya Masa depan kekalnya adalah menderita di dalam neraka Tetapi berbeda dengan Lasaru Sekalipun dia miskin selama hidupnya Dia seorang pengemis Tidak hanya dia tidak mempunyai harta Tetapi kesehatannya pun sangat terpuruk Ada begitu banyak borok di tubuhnya Dia homeless tidak punya rumah Tinggal di pintu gerbang rumah orang lain Tetapi Setelah kematiannya Dia menikmati istirahat kekal yang sangat indah Di dalam kerajaan sorga Jadi mari kita benar-benar menyadari bahwa sesungguhnya Harta terbesar dari kita adalah Keselamatan jiwa kita Amen Ini yang harus kita syukuri Tetapi sungguh sangat ironis Karena banyak orang Saudara Yang mengabaikan jiwanya Yang mengabaikan keselamatan jiwanya Yang mengabaikan masa depan kekalnya Yang mengabaikan hidupnya setelah kematian Karena dia sibuk dengan harta benda Dengan hal-hal lahiria yang fana ini Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang Seperti itu Amen Kita lupa bahwa harta terbesar adalah keselamatan jiwa Karena lupa Kita disibukkan dengan Hal-hal baik Yang ada Di dalam dunia ini Mungkin ada yang bertanya Bagaimana orang bisa begitu ceroboh ya Tidak memperhatikan kerohaniannya Tidak memperhatikan keselamatan jiwanya Saudara Salah satu jawabannya adalah Karena manusia Terlalu sibuk Dengan hal-hal baik Dalam hidup sekarang ini Karena sangking sibuknya Lupa hal-hal rohani Saudara Membangun bisnis itu baik Itu hal-hal baik Amen Amen Bapak-Ibu Kita mendoakan anak-anak kita Kita mendorong Supaya mereka mengembangkan bisnis yang baik Itu baik Itu hal-hal baik Bekerja dengan serius Itu hal-hal baik Membangun rumah tangga Itu hal-hal baik Saudara Memiliki hobi Itu hal-hal baik Karena memberi kesegaran Memberi hiburan Mempunyai Waktu untuk jalan-jalan Itu hal-hal baik Kita mengeluarkan banyak waktu Kita mengeluarkan banyak energi Kita mengeluarkan banyak biaya Untuk hal-hal baik itu Bahkan sampai-sampai Kita melupakan Hal yang paling penting Yaitu Keselamatan jiwa kita Saudara Kita harus Mengusahakan Hal-hal baik Dalam dunia ini Tetapi Jangan sampai Kita melupakan Keselamatan jiwa kita Amen Itu yang paling penting Saya mau mengingatkan kembali Bahwa setan itu Saudara Membuat manusia itu Sibuk Dengan hal-hal baik Di dunia ini Fokus dengan hidup Sekarang ini Hidup di dunia ini Saudara Sehingga kita tidak punya Kesempatan untuk Memikirkan masa depan kita Kalau diomong Ayo ke gereja Waduh besok Aku ada Ketemuan Dengan kolega Misalkan Ayo pelayanan Aduh Bisnis saya Membutuhkan Perhatian saya Ayo Kita besuk Aduh Saya masih harus merawat Tanaman saya Saudara itu pekerjaan setan Memang kita tidak melakukan Hal-hal buruk Kita tidak mencuri Kita tidak menipu Kita tidak Melukai orang lain Tidak merugikan orang lain Tetapi Karena hal-hal baik itu Kita melupakan Masa depan Kekal kita Saudara kadang-kadang Kematian Dan bencana Membuat kita sedikit berpikir Iya ya Bagaimana kalau Seandainya aku ditimpa Bencana ini Sedikit berpikir Tentang kekekalan Tetapi setelah itu Lupa lagi Saudaranya Karena kita sibuk Terlalu sibuk Dengan hal-hal baik Yang ada di dunia ini Dan orang Farisi ini berpikir Ah Aku bukan pendosa Aku pemuka agama Aku melakukan hukum Taurat Tuhan tidak akan mungkin Menghukum aku Sehingga pada akhirnya Kembali pikiran-pikiran Tentang kekekalan Hilang dari hidupnya Dan dia sibuk Lagi dengan Kemewahannya Sibuk lagi Dengan hal-hal baik Di dunia ini Sehingga saat Kematiannya Dia melupakan Hal yang paling penting Yaitu Keselamatan Jiwanya Bapak Ibu Tidak salah Kita membangun Bisnis yang baik Amen Malah kami terus Mendoakan Tidak salah Bekerja Kami terus Mendoakan Setiap pekerjaan Bapak Ibu berhasil Mendoakan rumah tangga Yang diberkati oleh Tuhan Memiliki hobi Yang menghibur Menyegarkan Saya juga Punya hobi Jalan-jalan Saudara Nikmati hidup Tetapi Satu hal Jangan sampai Karena hal-hal baik itu Kita melupakan Tuhan Amen Jangan karena Hal-hal baik itu Kita melupakan Kehidupan Setelah kematian Atau Kalau kita tidak Melupakan Tuhan Kita selalu Mengharapkan Tuhan Memberkati Bisnis kita Memberkati Rumah tangga kita Memberkati Perjalanan kita Apa semua Yang kita lakukan Tetapi lupa Bahwa tujuan Terutama Tuhan Menyelamatkan kita Bukan untuk Sekedar Menikmati Hal-hal baik Di dunia ini Tapi tujuan Yesus mati Di atas Kayu salib Adalah Keselamatan Jiwa kita Amen Saudara Untuk menjadikan Kita sukses Kaya Yesus Tidak perlu Mati Tidak perlu Menderita Seperti itu Kekayaan Ada di tangan Kirinya Segala sesuatu Diciptakan oleh Dia Tetapi Untuk Membawa kita Dalam perdamaian Dengan Allah Yesus Harus mati Memikul dosa-dosa kita Memuaskan Keadilan Allah Sehingganya oleh Anugrah dan iman saja Kita Diselamatkan Amen Saudara mari Kita harus Benar-benar Memperhatikan Keselamatan jiwa kita Silahkan Bekerja Dengan sungguh-sungguh Bangun Bisnismu yang terbaik Bangun rumah tangga Memikirkan masa depan Anak-anak kita Mempersiapkan warisan Untuk cucu-cucu kita Saudara Itu sesuatu yang baik Milikilah rumah yang baik Bangun Untuk kehidupan yang baik Tetapi sekali-kali Jangan pernah Karena hal-hal baik Kita lupa Memikirkan Masa depan Kekal Atau kehidupan Setelah Kematian kita Bersyukur Kalau pagi ini Kita ada di gedung gereja Bukan untuk Hal-hal baik Dalam hidup Sekarang ini Tetapi kita Mau Mempersiapkan Kehidupan Setelah kematian kita Amen Amen Jangan pikirannya Ayo ke surga Supaya bisnis kita Lancar Ayo ke gereja Supaya Pekerjaan kita Sukses Tapi mari kita Ke gereja Kita mau Mengejar Kegudusan kita Mau bertumbuh Di dalam Tuhan Kita mau Mencari Tuhan Dalam pengertian Lebih lagi Mengenal Tuhan Lebih lagi Mengenal kebenaran Supaya saat Mamon Tidak ada gunanya Saat Mamon Tidak berguna Menghadapi kematian Kita Diterima Di kekekalan Amen Tidak berguna Tidak berguna Tuhan Perumpamaan Yang disampaikan Oleh Tuhan Tuhan Yesus Tentang orang Kaya dan Lasarus ini Ditujukan Kepada orang-orang Farisi Orang-orang Farisi Yang disebut Sebagai hamba-hamba Uang Yang Mencemoohkan Yesus Yang Mentertawakan Yesus Orang-orang Farisi Adalah Orang-orang Yang Mengira Bahwa mereka Akan masuk Surga Sebab mereka Orang-orang Baik Ya banyak Orang berpikir Orang baik Pasti masuk Surga Ini orang-orang Farisi Mereka Orang-orang Baik Dan mereka Berpikir Bahwa mereka Pasti Akan masuk Surga Mereka Pemuka Agama Mereka Melakukan Hukum Taurat Mereka Melakukan Upacara Upacara Yang Ditetapkan Oleh Hukum Taurat Mereka Selalu Ada Di rumah Ibadat Mereka Melakukan Kewajipannya Sebagai Umat Israel Tetapi Masalahnya Saudara Agama Mereka Itu Sifatnya Lahiriah Tidak Sampai Kedalam Hati Mereka Mereka Melakukan Ibadah Mereka Melakukan Kegiatan Kegiatan Keagamaan Hanya Untuk Mengesankan Orang Lain Hanya Untuk Dipuji Hanya Untuk Dipandang Oleh Orang Lain Mereka Memakai Jubah Yang Panjang Mereka Memberi Hanya Untuk Dihormati Oleh Orang Lain Tetapi Tuhan Benar-benar Tidak Terkesan Atas Apa Yang Mereka Lakukan Sebab Sekalipun Apa Yang tampak Secara Lahiriah Dari Kehidupan Mereka Itu Baik Ternyata Hati Mereka Jahat Hati Mereka Penuh Dengan Kesombongan Mereka 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 Berkata Tuhan Aku Ini Tak Hukum Taurat Aku Ini Rajin Beribadah Aku Ini Memberi Aku Melakukan Semua Yang Baik Tapi Hati Mereka Penuh Dengan Kesombongan Dia Tidak Memikirkan Tentang Hati Yang Berkenan Di Hadapan Allah Nah Seperti Orang Seperti Orang Kaya Dalam Perumpamaan Ini Saudara Orang Orang Farisi Menjalani Kehidupan Yang Baik Mereka Berpikir Bahwa Mereka Masuk Surga Namun Kecintaan Mereka Kepada Uang Kepada Hal Baik Di Dunia Ini Telah Membuat Mereka Tidak Bisa Memahami Maksud Sesungguhnya Allah Maksud Sesungguhnya Dari Allah Memberikan Mereka Hal Baik Itu Ini Yang Bahaya Mereka Menjadi Egois Mereka Hidup Untuk Diri Sendiri Dan Melupakan Apa Tujuan Tuhan Atas Berkat Berkat Yang Mereka Terima Dan Jelas Disini Saudara Kalau Mereka Tidak Bertobat Setelah Kematian Mereka Mengalami Penghukuman Kekal Di Neraka Saudara Sejauh Yang Saya Pelajari Orang Kaya Ini Saudara Tidak Bersalah Atas Dosa-dosa Yang Berat Tidak Saudara Dia Juga Bukan Berdosa Karena Kekayaannya Bukan Saudara Kesalahan Terbesarnya Adalah Dia Egois Dia Hidup Untuk Diri Sendiri Dia Hidup Untuk Kehidupan Sekarang Ini Untuk Hidup Di Bumi Ini Dia Tidak Hidup Untuk Kekekalan Banyak Orang Yang Diberkati Oleh Tuhan Tetapi Hanya Hidup Untuk Dirinya Sendiri Dia Tidak Hidup Untuk Tuhan Dia Tidak Melayani Tuhan Dia Tidak Memakai Mamon Untuk Mempersiapkan Teman Di Kekekalan Dosa Orang Kaya Ini Bukan Karena Dia Kaya Sudara Tidak Abraham Itu Orang Kaya Saya Yakin Lebih Kaya Dari Orang Kaya Ini Tapi Abraham Di Surga Amen Amen Jangan Takut Jadi Kaya Sudara Kalau Memindahkan Kekayaannya Ke Saya Boleh Boleh Saja Kalau Takut Jadi Kaya Bukan Karena Kaya Orang Ini Masuk Neraka Bukan Karena Dia Tidak Memakai Berkat Berkat Yang Dimilikinya Tidak Menggunakan Kekayaannya Untuk Tujuan Tuhan Untuk Mempersiapkan Hidup Setelah Kematian Orang Kaya Ini Gagal Mempersiapkan Harta Yang Kekal Di Dalam Kerajaan Surga Kesempatan Begitu Terbuka Lebar Sudara Dia Memiliki Segala Sesuatu Yang Baik Tetapi Dia Gagal Mempersiapkan Hidup Setelah Kematian Bahkan Sekalipun Dia Memiliki Abraham Sebagai Bapaknya Itu Tidak Bisa Menolong Dia Saat Menghadapi Penghakiman Ngeri Lalu Apa Apa Pesan Firman Tuhan Bagi Kita Melalui Ayat-ayat Ini Sudara Pesannya Sangat Penting Karena Kehidupan Kita Setelah Kematian Itu Ditentukan Oleh Kehidupan Kita Yang Sekarang Ini Sudara Karena Masa Depan Kita Ditentukan Oleh Hidup Kita Sekarang Ini Mari Kita Sungguh-sungguh Percaya Dan Mengasihi Tuhan Mari Mari Sungguh-sungguh Mau Bertobat Mari Kita Menggunakan Seluruh Hal Yang Tuhan Anugerahkan Kepada Kita Dengan Kesadaran Bahwa Segala Sesuatu Adalah Milik Tuhan Bahwa Hidup Kita Adalah Milik Tuhan Mari Kita Mempersembahkan Itu Untuk Hormat Dan Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Dan Jangan Hanya Tertipu Dengan Penampilan Luar Hal-hal Yang Tampaknya Baik Di Mata Manusia Sebab Keselamatan Itu Terutama Menyangkut Soal Pertobatan Di Dalam Hati Amen Ini Yang Menjadi Pesan Penting Bagi Kita Mari Kita Sungguh-sungguh Hidup Di Dalam Perspektif Tuhan Hidup Untuk Kekalan Menggunakan Segala Yang Tuhan Karuniakan Kepada Kita Untuk Mencapai Tujuan Tuhan Karena Hal Itulah Yang Menentukan Masa Depan Kekal Kita Di Dalam Kerajaan Sorga Nah Ada Beberapa Poin Penting Yang Ingin Saya Sampaikan Bapak Ibu Yang Pertama Berhatikan Hanya Ada Dua Keadaan Kehidupan Setelah Kematian Hanya Ada Dua Dan Tidak Ada Kemungkinan Yang Lain Kalau Sudah Ke Neraka Ya Sudah Ke Neraka Enggak Dada Perpindahan Dan Kalau Sudah Masuk Surga Tetap Di Surga Selama Lamanya Amin Enggak Akan Dapat Pindah Enggak Akan Dapat Pindah Sudah Ke Neraka Jadi Jelas Bahwa Yesus Mengatakan Hanya Ada Dua Tujuan Setelah Kematian Surga Atau Neraka Tidak Ada Peralihan Setelah Kita Ada Ada Di Surga Atau Ada Di Neraka Makanya Ini bukan Sesuatu Yang Main Setelah Kita Mati Tidak Ada Kesempatan Yang Kedua Kesempatan Itu Hanya Kita Temukan Saat Kita Hidup Sekarang Ini Pastikan Bahwa Kita Akan Masuk Dalam Kerajaan Surga Amin Ini Yang Harus Kita Pikirkan Jangan Hanya Memastikan Bisnisku Berhasil Rumah Tanggaku Berhasil Anak Anak Berhasil Cucu Cucuku Berhasil Itu Baik Itu Baik Itu Baik Tapi Jangan Lupakan Bagaimana Masa Depan Kekalku Membiayai Dengan Tidak Perhitungan Untuk Hal-hal Yang Sifatnya Sementara Mari Kita Sudara Lakukan Yang Terbaik Untuk Keselamatan Jiwa Kita Bukan Berarti Bahwa Keselamatan Karena Perbuatan Baik Bukan Tetapi Karena Orang Yang Percaya Harus Hidup Dalam Pertobatan Harus Hidup Di Dalam Kehendak Allah Seperti Itu Nah Bicara Tentang Surga Digambarkan Sebagai Perjamuan Tuhan Saya Melihat Gambar Sedikit Tentang Perjamuan Tuhan Pada Masa Yesus Ada Meja Dan Orang Duduk Berkeliling Sambil Bersimpuh Jadi Orang Bisa Menempel Di Punda Temannya Seperti Yohanes Dia Meletakkan Kepalanya Di Dada Yesus Jadi Yang Dimaksud Dalam Pangkuan Abraham Itu Bukan Dipangku Seperti itu Seperti Anak Kecil Dipangku Enggak Tetapi Memang Di Perjamuan Dia Bisa Begitu Dekat Dan Lasarus Menikmati Istirahat Menikmati Kesenangan Menikmati Keadaan Baik Dan Itu Berkat Yang Sangat Luar Biasa Itu Surga Ya Sekalipun Di Surga Tidak Hanya Makan Melulu Saudara Tetapi Disana Pasti Akan Ada Yang Namanya Istirahat Kekal Kesenangan Kekal Pada Waktu Doa Dan Puasa Di Banyu Banyu Banyak Pertanyaan Tentang Bagaimana Di Surga Nanti Saudara Saya Tidak Banyak Tau Tentang Itu Karena Alkitab Tidak Menjelaskan Secara Detail Tetapi Yang Jelas Di Surga Itu Tempat Kesenangan Amen Akan Ada Aktivitas Aktivitas Baik Saudara Kegiatan 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 Memuaskan Kehidupan Kita Dan Itu Tidak Terbayangkan Yakinlah Itu Indah Kalau Kita Bisa Mencicipi Keindahan Dunia Ini Kenikmatan Dunia Ini Surga Jauh Lebih Indah Dari Apa Yang Dapat Kita Temukan Di Dunia Ini Kita Akan Dibebaskan Dari Segala Dosa Dan Dampak Dari Dosa Baik Dampak Dosa Kita Sendiri Ataupun Dosa Orang Lain Kita Akan Benar Tinggal Bersama Sama Dengan Tuhan Tidak Ada Tangisan Tidak Ada Perkabungan Dan Sekali Lagi Surga Akan Jauh Lebih Baik Dari Semua Keadaan Baik Yang Mungkin Ada Di Atas Muka Bumi Ada Orang Yang Mengatakan Surga Dunia Tapi Tidak Dapat Dibandingkan Dengan Kebaikan Surga Yang Disediakan Tuhan Bagi Kita Amin Nah Tetapi Tuhan Juga Bicara Tentang Neraka Yesus Berbicara Tentang Neraka Neraka Tempat Penderitaan Tempat Siksaan Kekal Tempat Dimana Ada Ratap Dan Kertak Gigi Sudah Yesus Menggambarkan Sebagai Keadaan Yang Sangat Mengerikan Dimana Ulatnya Tidak Akan Mati Dimana Apinya Tidak Akan Padang Kalau Keadaan Seperti Itu Adalah Simbol Seperti Surga Disimbulkan Jalannya Dari Emas Maka Kalau Neraka Disimbulkan Dengan Api Yang Tidak Pernah Padang Belerang Ulat Yang Tidak Pernah Mati Tuhan Mau Mengingatkan Kita Hati-hati Jangan Mau Kesana Amin Itu Tempat Yang Sangat Sangat Buruk Itu Tempat Yang Sangat Mengerikan Perhatikan Kata Orang Kaya Yang Di Neraka Ini Aku Sangat Kesakitan Dalam Nyala Api Ini Neraka Sama Sekali Bukan Tempat Yang Baik Sudah Tapi Sekali Bicara Bicara Tentang Neraka Banyak Orang Tidak Suka Orang Berusaha Menyangkal Bahwa Neraka Itu Tidak Ada Karena Yesus Itu Mahabah Kan Begitu Ada Orang Yang Mengatakan Bahwa Tidak Semua Orang Pasti Akan Selamat Karena Tuhan Tidak Akan Mungkin Allah Yang Makasih Itu Tidak Mungkin Menciptakan Neraka Itu Omong kosong Ada Orang Yang Mengatakan Oh Nanti Itu Akan Ada Pemusnahan Jiwa-jiwa Maksudnya Begini Orang Yang Berdosa Masuk Neraka Untuk Beberapa Waktu Tapi Setelah Itu Dimusnahkan Jiwanya Sehingga Tidak Perlu Ada Penderitaan Lagi Tapi Yang Lain Ngomong Oh Neraka Itu Tempat Untuk Pembersihan Sementara Nanti Semuanya Pindah Ke Surga Saudara Kita Harus Menerima Ajaran Yesus Kalau Bapak Ibu Percaya Yesus Kita Harus Menerima Ajarannya Tentang Neraka Tidak Mungkin Kita Akan Serius Mengikuti Yesus Kalau Kita Tidak Serius Mendengarkan Ajaran Yesus Tentang Neraka Saudara Jangan Ikut Tuhan Hanya Karena Hal-hal Baik Dalam Hidup Ini Aku Ingin Mujisat Kesembuhan Aku Ingin Mujisat Pemulihan Keadaan Aku Ingin Sukses Tidak Tapi Aku Ikut Tuhan Karena Dia Mati Untuk Keselamatan Jiwa Saya Karena Kalau Kita Tidak Selamat Saudara Neraka Itu Tempat Yang Sangat Sangat Mengerikan Dan Kalau Bapak Ibu Temukan Atau Baca Di Alkitab Yang Rajin Baca Alkitab Di Perjanjian Lama Itu Sedikit Ngomong Tentang Neraka Surat Paulus Sedikit Ngomong Tentang Neraka Yang Banyak Bicara Tentang Neraka Justru Tuhan Yesus Sendiri Jadi Kalau Percaya Yesus Kita Harus Benar-benar Percaya Tentang Dua Realitas Ini Bahwa Setelah Kematian Ada Kehidupan Kekal Di Surga Dan Ada Penghukuman Kekal Di Neraka Dan Yesus Menggambarkan Betapa Indahnya Betapa Mulianya Kehidupan Di Surga Tetapi Betapa Mengerikannya Penghukuman Di Neraka Tuhan Mau Mengingatkan Kita Jangan Ada Seorang Pun Di Antara Kita Yang Mau Masuk Ketempat Penghukuman Itu Amin Lebih Baik Kita Kehilangan Satu Lengan Tetapi Kita Masuk Dalam Kerajaan Surga Lebih Baik Kita Kehilangan Satu Mata Bahkan Dua Mata Sekaligus Yang penting Kita Masuk Surga Lebih Baik Kita Kehilangan Satu Kaki Tetapi Kita Masuk Surga Lebih Baik Batu Kilangan Diikatkan Di Leher Kita Dan Dibuang Ke Laut Daripada Kita Harus Masuk Penghukuman Kekal Untuk Selama Lamanya Sedara Hanya Ada Dua Tujuan Dan Ada Jurang Yang Memisahkan Yang Tidak Terseberangi Dan Mari Kita Pastikan Bahwa Kita Sungguh Percaya Kepada Yesus Setia Pada Yesus Melakukan Tujuan Tujuan Tuhan Kita Ada Di Tempat Kemuliaan Kekal Amen Itu Dua Fakta Yang Berikutnya Sudara Bahwa Bagaimana Kehidupan Kita Setelah Kematian Itu Ditentukan Oleh Kehidupan Kita Sekarang Ini Tidak Ada Kesempatan Kedua Setelah Kematian Jadi Apakah Kita Di Surga Atau Dinerahkan Nanti Itu Keadaan Yang Tetap Tidak Berubah Yesus Mengatakan Ada Jurang Besar Yang Memisahkan Antara Surga Dan Neraka Bapak Abram Berkata Ada Jurang Yang Tak Terseberangi Anakku Sehingga Tidak Ada Seorang Pun Yang Ada Bersama Sama Dengan Kami Dapat Pergi Kepadamu Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Dari Tempat Datang Kepada Kami Ini Tempat Yang Sudah Tetap Tidak Akan Pernah Berubah Dengan Kata Lain Tidak Ada Kesempatan Setelah Kematian Kesempatan Itu Sekarang Gunakan Sebaik-baiknya Ini Yang Menjadi Pesan Tuhan Yesus Bagi Kita Dalam Ibrani Fasal 9 Ayat 27 Dikatakan Manusia Telah Ditetapkan Satu Kali Untuk Mati Dan Setelah Itu Dihakimi Bahkan Penghakiman Telah Terjadi Saat Kematian Kita Bapak Ibu Saat Kita Mati Kita Akan Kemana Itu Sudah Pasti Tidak Bisa Berubah Lagi Saudara Ada Orang Yang Menuliskan Bahwa Di Surga Itu Semua Orang Percaya Yesus Tapi Masalahnya Apa Terlambat Percaya Banyak Orang Masuk Neraka Bukan Karena Tidak Percaya Yesus Tetapi Terlambat Percaya Di neraka Aduh Ternyata Yesus Itu Tuhan Aduh Ternyata Dia Raja Di atas Segala Raja Tuhan Tolonglah Saya Tidak Ada Kesempatan Kedua Tidak Ada Kesempatan Kedua Tidak Salah Kalau Dikatakan Di Surga Maaf Di neraka Semua Orang Yang Di neraka Percaya Yesus Mengakui Yesus Sebagai Tuhan Mengakui Yesus Sebagai Jurus Laman Tetapi Mereka Terlambat Percaya Terlambat Melakukan Yang terbaik Untuk Tuhan Sehingga Mereka Mereka Tetap Tinggal Dalam Penghukuman Gekal Untuk Selama Laman Nah Dalam Perempamaan Ini Yesus Mengatakan Bagaimana Setelah Lasarus Mati Dibawa Oleh Malekat Malekat Kedalam Surga Di Pangkuan Abraham Dan Setelah Orang Kaya Meninggal Dia Masuk Dalam Tempat Penderitaan Yesus Tidak Menceritakan Apa Yang Terjadi Secara Detail Setelah Kematian Sebab Memang Dia Tujuannya Hanya Untuk Menunjukkan Kemana Sesungguhnya Tujuan Orang Setelah Kematian Hanya Ada Dua Tujuan Tetapi Paulus Di sisi Yang Lain Dia Berkata Saudara Bahwa Setelah Kematian Setelah Kita Pindah Dari Tubuh Ini Maka Kita Menetap Pada Tuhan Artinya Apa Bahwa Jiwa Kita Sadar Tidak Tertidur Kita Menikmati Fellowship Dengan Tuhan Dan Ketika Orang Mati Ketika Orang Tidak Percaya Mati Dan Dia Di Di Neraka Jiwanya Sadar Dan Dia Menderita Dia Menderita Mari kita Memilih Keadaan Bahagia Bersama-sama Dengan Yesus Ini Ini Yang Harus Kita Perhatikan Saya Mau Mengingatkan Lagi Bahwa Sebelum Kematian Kita Dapat Berpindah Dari Kematian Rohani Berpindah Dalam Kehidupan Rohani Semua Orang Telah Mati Setelah Rohani Tetapi Selama Kita Masih Hidup Di Dunia Ini Kita Bisa Berpindah Dari Dalam Maut Kedalam Hidup Artinya Dari Kondisi Mati Rohani Kita Bisa Pindah Ke Kehidupan Rohani Dengan Menerima Yesus Sebagai Tuhan Yang Juru Selamat Kita Secara Pribadi Dengan Hidup Dalam Pertobatan Dengan Hidup Mengikut Tuhan Dengan Sengguh Dengan Hidup Mengenapkan Tujuan Tujuan Tuhan Dalam Hidup Ini Tetapi Setelah Kita Mati Sedara Kita Tidak Bisa Pindah Kemana Sebab Tujuan Kita Setelah Kematian Ditentukan Saat Kita Hidup Sekarang Sekali Lagi Orang Hanya Akan Kesurga Atau Keneraka Tidak Ada Jembatan Penyeberangan Tidak Ada Perpindahan Sebab Itu Pastikan Bahwa Kita Ada Di Dalam Yesus Sebab Hanya Itulah Yang Akan Membawa Kita Dalam Kemuliaan Kekal Nah Kemudian Dasar Dari Kehidupan Setelah Kematian Itu Tidak Pernah Berubah Sedara Dengan Cara Apa Dengan Cara Bertobat Dan Percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Bertobat Dan Percaya Kepada Kesaksian Firman Allah Ini Itu Jalannya Yang Tetap Tidak Berubah Bapak Injil Adalah Kekuatan Allah Yang Menyelamatkan Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Ada Cara Lain Kalau Kita Mau Selamat Kita Harus Mendengar Injil Kebenaran Kita Harus Mendengar Firman Tuhan Kita Selamat Bukan Karena Kesaksian Manusia Bukan Karena Filsafat Bukan Karena Psikologi Bukan Karena Hal Yang Lain Hanya Satu Yang 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 Membawa Kita Dalam Keselamatan Yesus Kristus Makanya Injil Berita Tentang Yesus Itulah Kekuatan Allah Yang Menyelamatkan Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Bapak Ibu Kalau Kita Membaca Cerita Ini Secara Secara Cepat Enggak Hati Hati Kita Mungkin Berpikir Orang Kaya Pasti Masuk Neraka Orang Miskin Pasti Masuk Surga Enggak Enggak Seperti Itu Salah Itu Bahkan Banyak Orang Miskin Juga Akan Masuk Neraka Kalau Dia Cinta Uang Amen Karena Realitasnya Orang Miskin Yang Lebih Cinta Uang Daripada Orang Kaya Banyak Yang Seperti Itu Bahkan Kita Lebih Egois Yang Enggak Punya Uang Lebih Egois Daripada Yang Punya Uang Aku Enggak Punya Aku Enggak Bisa Beri Aku Aku Enggak Beri Karena Aku Punya Sedikit Padahal Kita Harus Memberi Dari Apa Yang Ada Pada Kita Entah Kita Punya Sedikit Memberi Itu Tanda Kasih Kita Kepada Tuhan Amen Kadang Yang Pelit Bukan Yang Kaya Tapi Yang Miskin Tuga Pelit Karena Maaf Saya Enggak Bisa Beri Saya Enggak Punya Uang Cukup Apakah Tunggu Punya Uang Lebih Untuk Memberi Jadi Jangan Berpikir Orang Kaya Pasti Masuk Neraka Bahwa Orang Miskin Pasti Masuk Surga Seperti Lasarus Miskin Pasti Masuk Surga Dan Orang Kaya Ini Pasti Masuk Neraka Itu Pembacaan Yang Keliru Itu Bertentangan Dengan Bagian Bagian Firman Tuhan Yang Lain Karena Abraham Disini Diceritakan Yang Kaya Abraham Itu Kaya Sangat Kaya Saudara Lembunya Beribu Ribu Ekor Saudara Kambing Bahkan Budak Budaknya Begitu Banyak Hartanya Sangat Banyak Masalah Orang Kaya Ini Bukanlah Karena Dia Kaya Masalahnya Dia Tidak Bertobat Dari Dosa Dosa Ke Egois Dia Tidak Menggunakan Kekayaannya Seperti Yang Dikendaki Oleh Tuhan Tapi Dia Menggunakan Kekayaannya Hanya Untuk Kepentingannya Sendiri Bapak Ibu Kalau Kita Tidak Egois Kita Mau Siapkan Apa Kita Bisa Amen Saya Kemarin Tidak Ikut Doa Panitia Natal Karena Saya Lupa Saya Berjanji Konseling Kemarin Saya Konseling Fiasum Ada Pergumulan Untuk Memperbaiki Audio Ada Pergumulan Untuk Apa Namanya Alat-alat Musik Kabel Kabel Rasanya Sulit Sekali Cari Uang 50 juta 100 juta Tapi Kalau Mau Untuk Kepentingan Kita Itu Hal Sibil Saudara Tapi Untuk Pekerjaan Tuhan Kita Mikir Bersih Gede 50 juta Tapi Sekali Jalan-jalan Ke Israel Tidak Cukup 30 juta Itu Yang Saya Tahu Kalau Beli Pakan Ikan Koi Bisa Beli Yang Harga 1 kilo 70 ribu Tapi Persembahan 5 ribu Kalau Mau Makan Saudara Kita Bisa Makan Yang Satu Porsi 300 ribu Tapi Kita Berpikir Untuk Mempersembahkan Untuk Bekerjaan Tuhan Padahal Saudara Apa Artinya 100 ribu Kalau kita Punya 10 juta Apa Artinya Seribu Kalau kita Punya 100 ribu Karena Kita Terlalu Terlalu Mementingkan Hal-hal Baik Di Bumi Ini Dan Kita Tidak Memikirkan Mengumpulkan Harta Di Sorga Maka Segala Sesuatu Untuk Pekerjaan Tuhan Itu Sangat Berat Sangat Sulit Sehingga Kalau Nyanyi Persembahan Kami Sedikit Sekali Sedara Kalau kita Mau Benar-benar Hidup Untuk Kekalan Pekerjaan Misi Akan Lebih Mudah Amen Sedara Amen Saya Tidak Bila Untuk Kepentingan Pribadi Ini Untuk Pekerjaan Tuhan Ini Untuk Pekerjaan Tuhan Apa Artinya Saldo Tabungan Kita Yang Begitu Banyak Tetapi Ketika Mati Tidak Mampu Menolong Kita Tapi Selama Masih Hidup Jangan Egois Seperti Orang Kaya Seperti Orang Kaya Yang Masuk Neraka Dia Masuk Neraka Bukan Karena Dia Kaya Tetapi Karena Dia Hidup Egois Tidak Bertobat Menyianyikan Berkat Berkat Yang Tuhan Berikan Kepadanya Hanya Untuk Kepentingannya Sendiri Hanya Untuk Kehidupan Dunia Ini Tetapi Tidak Menggunakannya Untuk Kehidupan Gakal Perspektifnya Hanya Bumi Ini Bukan Kekalan Saudara Orang Ini Tahu Bahwa Dia Tidak Bertobat Saudara Dan Dia Tahu Bahwa Sebenarnya Pertobatan Itu Hal Yang Dibutuhkan Untuk Menerima Keselamatan Itu Coba Bapak Ibu Lihat Di Dalam Ayat Yang Ketiga Pulu Jawab Orang Itu Tidak Bapak Abraham Tetapi Jika Ada Seorang Yang Datang Dari Antara Orang Mati Kepada Mereka Mereka Akan Bertobat Artinya Apa Selama Hidup Dia Sadar Bahwa Dia Tidak Bertobat Dia Memiliki Hal-hal Baik Dia Tidak Melakukan Dosa-dosa Yang Besar Atau Dosa Yang Jahat Yang Seperti Dilakukan Oleh Para Penjahat Tetapi Kesalahannya Adalah Dia Tidak Bertobat Dia Hidup Untuk Dirinya Sendiri Saudara Mungkin Orang Berpikir Saya Sekarang Ini Sibuk Riwa Riwi Wah Ini Pasti Duitnya Banyak Oh Sudah Justru Lebih Banyak Berkorban Waktu Tenaga Pikiran Uang Kalau Bapak Ibu Tidak Support Saya Tidak Mampu Saya Persyukur Cuma Support Saya Sehingga Saya Bisa Saya Sekali Pergi Itu Bensin Tolnya Makannya Kadang Harus Menginap Kami Kami Tidak Digaji Tapi Saya Tau Saya Mengumpulkan Harta Di Surga Sekalipun Mungkin Saya Tidak Bisa Menabung Sekarang Sekalipun Mungkin Saya Tidak Punya Uang Sekarang Saya Tau Saya Kaya Saya Ada Sesuatu Yang Saya Simpan Dalam Kerajaan Surga Ada Amen Bapak Ibu Kalau Saya Mikir Hitung-hitungan Untung Rugi Saya Tidak Akan Melakukannya Tapi Saya Punya Passion Saya Punya Kerinduan Untuk Melayani Tuhan Melakukan Yang Terbaik Saya Tidak Memperhitungkan Biayanya Saya Tidak Memperhitungkan Lelahnya Saya Tidak Memperhitungkan Respon Orang Saya Memelakukan Yang Terbaik Supaya Ketika Kematian Itu Datang Saya Tau Saya Diterima Dikekalan Orang Ini Tau Dia Tidak Bertobat Dan Dia Tau Bahwa Saudaranya Tidak Bertobat Makanya Tuhan Maaf Bapak Kalau Bisa Suruh Lasarus Datang Kepada Mereka Ada Lima Saudaraku Supaya Dengan Sungguh-sungguh Memperingatkan Mereka Jangan Sampai Mereka Masuk Ketempat Gelap Ini Supaya Mereka Bertobat Saudara Memang Pertobatan Itu Hal Yang Perlu Diberitakan Amen Ya Ada Orang Yang Merespon Video Saya Orang Kristen Sudah Selamat Kok Disuruh Bertobat Goblok Katanya Eh Sedara Pertobatan Itu Setiap Hari Amen Karena Tidak Ada Seorang Yang Bisa Mencapai Kesempurnaan Selama Hidup Di Dunia Ini Coba Kita Baca Kisah Rasul 20 21 Kisah Rasul 20 21 Demikian Firman Tuhan Aku Senantiasa Bersaksi Kepada Orang Yahudi Dan Orang Orang Yunani Supaya Mereka Bertobat Kepada Allah Dan Percaya Kepada Tuhan Kita Yesus Kristus Jadi Jelas Bahwa Satu Hal Yang Harus Kita Lakukan Kalau Kita Mau Menikmati Kehidupan Yang Gakal Bertobat Bukan Hanya Berpikir Bertobat Dari Kejahatan Yang Besar Tetapi Bertobat Dari Keegoisan Hidup Mementingkan Diri Sendiri Hidup Hanya Untuk Hal-hal Dunia Ini Tapi Kita Mau Berbalik Kepada Allah Hidup Untuk Tuhan Hidup Melakukan Kehendak Tuhan Sudara Pertobatan Dan Iman Adalah Seperti Dua Sisi Mata Uang Yang Sama Tidak Dapat Dipisahkan Kita Enggak Akan Bertobat Dengan Benar Kalau Kita Enggak Bertobat Di Dalam Yesus Dan Kaya Ini Sudara Jelas Tidak Bertobat Dia Hidup Untuk Dirinya Sendiri Ada Orang Menderita Di Pintu Gerbangnya Enggak Dilihat Bahkan Untuk Makan Dari Sisa-sisa Makanan Aja Sudara Enggak Dapat Justru Anjing Yang Datang Menjilat Boroknya Fakta Bahwa Orang Kaya Ini Tidak Menunjukkan Kepedulihannya Kepada Orang Miskin Ini Dia Hidup Untuk Diri Sendiri Mari Kita Peduli Pada Misi Tuhan Amin Mari Kita Peduli Pada Pekerjaan Tuhan Mari Kita Peduli Kepada Orang-orang Yang Membutuhkan Pertolongan Kita Sudara Saya Bersyukur Dari Persembahan Kita Ada 11 Juta 500 Untuk Korban Bencana Dan Saya Bersyukur Dari Seluruh Jawa Timur Terkumpul 220 Juta Dan Itu Bisa Menolong Saudara-saudara Kita Yang Kena Banjir Sampai Seatap Rumahnya Itu Tidak Hanya Menolong Kehidupan Mereka Tetapi Membelikan Alat Musik Lagi Membelikan Speaker Sound System Waduh Dan Saya Yakin Ceripaya Kita Tidak Pernah Sia-sia Amen Nah Mungkin Orang Itu Protes Bagaimana Saya Tahu Harus Memperhatikan Orang Miskin Itu Saudara Disana Ada Kesaksian Para Nabi Kata Abraham Disana Ada Kesaksian Musa Dan Itu Cukup Untuk Membawa Kita Kepada Keselamatan Dan Kehidupan Yang Kekal Itu Saudara Orang Kaya Ini Protes Oh Tidak Tidak Cukup Firman Tuhan Kalau Ada Mujisat Kalau Ada Kesembuhan Kalau Ada Kebangkitan Dari Antara Orang Mati Saudara Aku Akan Bertobat Apa Kata Abraham Tidak Kalau Mereka Tidak Mau Percaya Alkitab Mereka Juga Tidak Akan Percaya Kepada Yesus Sekalipun Mereka Melihat Mujisat Saudara Sekarang Ini Banyak Orang Istilahnya Tergila-gila Dengan Mujisat Tergila-gila Dengan Hal-hal Ajaib Tapi Baca Matius 24 Justru Orang-orang Yang Suka Hal-hal Seperti Itu Mudah Disesatkan Karena Ada Nabi-Nabi Palsu Mereka Juga Diizinkan Oleh Tuhan Mengadakan Hal-hal Heran Seperti Itu Tetapi Hal Yang Tidak Pernah Menipu Kita Adalah Pengajaran Firman Tuhan Amen Pengajaran Firman Tuhan Disana Ada Kesaksian Musa Ada Kesaksian Para Nabi Kalau Tidak Percaya Pada Itu Tidak Ada Seorang Pun Yang Akan Percaya Sekalipun Ada Kebangkitan Orang Mati Kadang Kalau Kita Bersaksi Pada Orang Lain Aduh Seandainya Aku Lihat Ada Mujizat Aku Akan Percaya Itu Hanya Alasan Saja Di Alkitab Sudah Banyak Ditulis Tentang Mujizat Mujizat Yang Dilakukan Oleh Yesus Bahkan Mujizat Terbesar Adalah Kebangkitan Dari Antara Orang Mati Amin Tapi Itulah Manusia Sebenarnya Sudara Kegagalan Orang Percaya Bukan Karena Masalah Intelektual Tetapi Masalah Moral Seperti Orang Kaya Ini Sudara Tahu Hal Yang Harus Dilakukan Tahu Ada Orang Miskin Tahu Dia Hidup Dalam Kemewahan Tahu Dia Dalam Kelebihan Tetapi Karena Masalah Moral Dia Tidak Menolong Sama Sekali Ada Banyak Orang Tahu Ada Hal Baik Di Depan Mata Yang Bisa Dia Kerjakan Karena Masalah Moral Dia Tidak Berbuat Apa- Apa Ingat Kata Yakubus Orang Yang Tahu Berbuat Baik Tetapi Tidak Melakukannya Dia Sudah Berdo Berdosa Jadi Jangan Tunggu Aku Bukan Pembunuh Aku Bukan Penipu Aku Bukan Pencuri Tapi Kita Tahu Ada Hal Baik Yang Seharusnya Dapat Kita Hidup Untuk Diri Sendiri Padahal Hukumnya Jelas Kasihlah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Dengan Segenap Jiwamu Dengan Segenap Kekuatan Dan Kasihlah Sesamamu Manusia Seperti Yang Kau Mengasihi Dirimu Sendiri Hanya Satu Percaya Pada Injil Yesus Kristus Dan Hidup Di Dalam Firman Tuhan Itu Yang Membawa Kehidupan Kekal Dan Yang Terakhir Lahiriah Kita Kuncinya Itu Di Lukas Fasal 16 Ayat 15 Perhatikan Lukas 16 Ayat Yang Ke 15 Lalu Ia Berkata Kepada Mereka Kamu Membenarkan Diri Di Hadapan Orang Tetapi Allah Mengetahui Hatimu Sebab Apa Yang Dikagumi Manusia Dibenci Oleh Allah Amen Apa Yang Dikagumi Oleh Manusia Dibenci Oleh Allah Saudara Di mata Manusia Orang Kaya Ini Sukses Orang Kaya Ini Berhasil Orang Kaya Ini Diberkati Oleh Tuhan Kehidupannya Baik Pasti Masuk Surga Tetapi Lasarus Ini Gagal Dia Kena Kutuk Dia Kena Tulah Dia Miskin Dia Tidak Punya Rumah Tubuhnya Dipenuhi Dengan Borok Dia Pasti Masuk Neraka Tetapi Sekali Lagi Tuhan Tidak Melihat Apa Yang Dilihat Oleh Manusia Tetapi Tuhan Melihat Hati Kita Tuhan Melihat Hati Kita Saudara Dulu Beberapa Tahun Yang Lalu Orang Mengatakan Apa Gerejamu Miskin Tidak Diberkati Oleh Tuhan Gerejaku Jemaahnya Kaya Kaya Diberkati Oleh Tuhan Ukurannya Baik Baik Terima kasih Mohon Dimaafkan Tapi di hati Kurang ajar Kamu ya Coba Nanti ya Ada Waktunya Pembalasan Ada Ada Seperti Itu Kalau Ketemu Selamat Pagi Abdoni Awas Nanti Atau Orang Begini Saya Beri Tapi Ingin Supaya Aku Dicatat Aku Diingat Aku Dihargai Aku Disanjung Gak Bisa Seperti Sekali Lagi Jangan Tertipu Dengan Penampilan Luar Lihat Orang Dari Dalam Hat Kami Sharing Dengan Seorang Katanya Aduh Orang Ini Alus Kalem Baik Kalau Kotbah Orang Terkesima Tapi Ternyata Kelakuannya Ternyata Hatinya Saya Dapat Istilah Istilah Baru Kristen Tapi Bahaya Kristen Gak Karuan Setara Penampilan Kristen Pengikut Kristen Tapi Hatinya Gak Karuan Hidupnya Tidak Untuk Tuhan Intinya Mari Jangan Tertipu Saudara Kalau Saudara Dalam Keadaan Baik Tidak Sakit Puji Tuhan Amin Saudara Punya Segala Sesuatu Puji Tuhan Tetapi Jangan Berpikir Kalau Aku Tidak Sakit Kalau Aku Punya Segala Sesuatu Hidupku Baik Aku Tidak Menyakiti Hati Orang Aku Tidak Menipu Orang Maka Aku Aman Aman Saja Tidak Saudara Lihat Kedalam Hatimu Mungkin Orang Lain Sakit Mungkin Orang Lain Dalam Kekurangan Jangan Dianggap Bahwa Dia Tidak Berkenan Di Hadapan Allah Tapi Selagi Kita Masih Hidup Entahkah Kita Dalam Keadaan Sakit Entahkah Kita Sehat Entahkah Kita Kaya Entahkah Kita Mungkin Dalam Kekurangan Pastikan Bahwa Hati Kita Mengasihi Tuhan Pastikan Bahwa Kita Melayani Dia Mengikut Dia Dan Menggunakan Apa Yang Tuhan Percayakan Kepada Kita Sebagai Bendahara Yang Baik Sebagai Orang Yang Setia Sebagai Pelayan Pelayan Yang Hidup Untuk Kepentingan Tuhannya Mari Kita Hidup Untuk Tuhan Supaya Masa Depan Kita Ada Di Dalam Kerajaan Sorga Amin Mungkin Ada Orang Yang Berkata Pak Pendeta Selama Hidup Saya Ingin Menjadi Seperti Orang Kaya Itu Tapi Ketika Mati Saya Menjadi Seperti Lasarus Enggak Bisa Seperti Itu Saudara Enggak Bisa Seperti Itu Kita Enggak Bisa Hidup Untuk Diri Sendiri Dan Akhirnya Kita Masuk Surga Kita Harus Hidup Untuk Tuhan Entahkah Keadaan Kita Seperti Apa Kita Harus Hidup Untuk Tuhan Dan Yang Diingat Tuhan Hanya Orang Orang Yang Hidup Untuk Dirinya Amin Namanya Di Pangpang Di Mana Mana Fotonya Ada Di Bali Di Mana Mana Tapi Di Surga Namanya Tidak Tercatat Sama Sekali Tapi Orang Yang Mengasihi Tuhan Bukan Orang Yang Miskin Orang Yang Percaya Tuhan Orang Yang Hidup Tuhan Namanya Tercatat Dalam Kehidupan Amin Sama Sama Kita Berdiri